Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar rapat pleno terkait rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT hasil perbaikan tingkat nasional di kantor KPU Jakarta Pusat hari Minggu. Rapat tersebut membahas penyisiran data pemilih setelah Badan Pengawas Pemilu dan Koalisi Pendukung pasangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno yang menemukan pemilih ganda pada DPT. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, KPU mempersilahkan semua pihak untuk mengutarakan pendapat terkait rekomendasi bahwa seluruh KPU akan menindaklanjuti dengan penyampaian hasil perbaikan. Sebelumnya dalam DPT Pemilu 2019 yang ditetapkan KPU pada 5 September lalu terdapat 187.781.884 pemilih yang terdaftar. Jumlah rincinya 185 juta di dalam negeri dan sekitar 2 juta di luar negeri. Sejauh ini KPU optimistis dapat menyelesaikan pembersihan data ganda di DPT tepat waktu. KPU tidak ingin DPT ganda dimanfaatkan pihak-pihak tertentu di Pemilu 2019. KPU juga ingin pemilu tahun depan berkualitas tanpa terganggu dengan masalah pemilih ganda. Pada rapat pleno hari ini turut hadir Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrullah, Bawaslu, KPU Provinsi serta Perwakilan Partai Politik, Peserta Pemilu 2019. Untuk peserta Pemilu menerima hasil rekap sampai hari ini dari sebuah kabupaten-kota dan provinsi. , . Jadi mudah-mudahan tapi. Terima kasih